Seni Ciki Hai anak-anak, lihat itu teman berbulu kita yang lucu. Ayo menggambar. Mulai dengan gambar wajah. Dan sekarang tubuh dan kaki depannya. Mudah dan sangat menyenangkan. Hidung imut. Dan mata besar. Mari menggambar suguhan lezat untuk teman kita. Jangan lupa telinganya. Dan jangan lupa ekornya. Akhiri dengan garis tepi yang rapi dan bagus. Luar biasa. Dan sekarang ayo mewarnai. Warna krem untuk anjing kita. Hai teman kecil. Ayo lanjutkan. Terima kasih telah menonton. Sekarang bagian tubuhnya. Bukankah anjing juga favoritmu? Ayo warnai telinganya dengan warna coklat. Yang satunya juga. Kita hampir selesai. Untuk hidung, warna coklat tua. Ekornya juga. Yeay selesai. Bukankah dia anjing kecil yang lucu? Hai anak-anak. Lihat. Lihat, kata kecil yang lucu. Ayo gambar. Buat garis melengkung untuk mulutnya. Mata bulat besar. Mata bulat besar. Hubungkan kedua sisinya. Sekarang untuk tangannya. Jari-jari dengan lingkaran di ujungnya. Jari-jari dengan lingkaran di ujungnya. Kaki dan jari kaki juga. Iya, seperti ini. Mari menggambar lengan dan kaki sebelahnya. Gambarlah matanya dan beberapa bintik di tubuhnya. Sangat mudah bukan? Ayo mulai mengwarnai. Dengan warna hijau tua di bagian mata. Dan hijau muda untuk bagian wajah. Ah, halo tuan kata. Ayo lanjutkan. Dan dengan rapi mewarnai seluruh wajah. Saya akan depang ke dalam kendaraan. Selesai! Sekarang mari warnai kedua lengannya. Kaki. Terima kasih telah menonton! Taukah kalian bahwa seekor katak menyerap air melalui kulitnya? Jadi mereka tidak perlu minum sama sekali. Dan kita hampir selesai. Isi bintik-bintik dengan warna hijau tua. Untuk bagian bawah. Dan wajah juga. Kita bisa mewarnai seluruh tubuhnya dengan warna neon kuning cerah. Wah, katak kecil yang lucu. Sentuhan terakhir, ayo tambahkan garis tepi yang rapi. Jangan lupa lidah. Wuhu, ini teman kita Tuan Katak. Sampai jumpa lagi. Halo anak-anak. Siap menggambar kucing kecil yang lucu? Ayo mulai. Mulai. Mulailah dengan menggambar pita. Untuk telinganya, gambar segi tiga kecil dan lingkaran untuk wajahnya. Ayo, gambar mata. Dan hidung kecil yang lucu. Gambar persegi panjang untuk tubuh kucing. Garis melintang untuk bajunya. Dan garis lurus untuk kaki. Sekarang lengannya. Kumis di kedua sisi. Dan selesai. Mudah kan? Mari berikan garis tepi yang bagus. Tadaa, kucing yang cantik. Gunakan warna merah muda untuk bajunya. Ayo lanjutkan. Dengan bagus dan rapi. Lucu sekali ya kucing kita. Pita merah akan terlihat cantik. Dan hidung kuning yang lucu. Ini dia, kucing kita. Semoga kalian bersenang-senang. Hai anak-anak. Untuk menggambar kupu-kupu yang indah, mari kita mulai dengan sayapnya, tubuh kecilnya, sayap satunya lagi, dan antenanya. Dan antenanya. Sangat mudah. Mari tambahkan juga detail cantiknya. garis melengkung. Dan lingkaran kecil. Wow, ini akan terlihat bagus. Saatnya mewarnai. Mari kita mulai dengan warna emas. Warnai tubuhnya. Dan beberapa detailnya juga. Lalu warna merah. Dan warna hijau. Biru yang indah. Dan warna merah mudah. Selanjutnya kita gunakan warna ungu. Lalu warna hijau kebiruan. Dan lengkapi dengan warna magenta. Sangat berwarna dan ajaib seikur kupu-kupu. Subscribe dan tonton video lainnya. Suni Ciki Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.